Hai guys welcome back to my youtube channel jadi hari ini aku mengajak kalian untuk unboxing peralatan bayi lagi ini peralatannya sih sederhana ya ini tempat-tempat kita poach gitu zipper dan beberapa krim-krim untuk skincare bayi jadi dari krim ruam dan krim lojanya jadi langsung aja kita unboxing nah ini beberapa paketku sudah datang yang pertama ini yang item ini ada isinya skincare bayi jadi ini tadi bareng datang sama shiver nya shiver ini kayak poach gitu tapi ini kebesaran sih ukurannya tapi enggak papa jadi ini aku semua belinya di Shopee ada pakai JNT pengirimannya ada pakai si cepat jadi kita unboxing dulu yang pertama shiver nya jadi shiver ini fungsinya itu adalah buat penempatan barang-barang bayi jadi kalau misalnya di rumah sakit misalnya hari pertama pakai baju ini udah dimasuk-masukin ke dalam shiver nya gitu jadi lebih gampang kita nyarinya enggak harus gebur-gebur baju lagi ini kita unboxing susah banget bukanya nah buat kalian juga zipper ini enggak harus nentu ya kalian mau pakai apa jadi kalau misalnya kalian mau storage di rumah juga bisa untuk pernik-pernik kalian supaya enggak kesana kemari juga kalian bisa jadi ini kalau nggak salah ukurannya 40 x 28 jadi termasuk panjang banget dan ukuran terkecil itu juga ada tapi pas aku mau check out itu untuk ukuran kecil atau sedangnya udah enggak ada jadi aku check out yang gini jadi aku beli dua jenis zipper nya yang ukuran dengan ukuran yang sama yang pertama itu landscape sama horizontal jadi yang ini tuh landscape dan yang lagi satu ini itu horizontal jadi memang warnanya bening tapi kalau misalnya kalian mau cari di Shopee ataupun Bukalapak dan yang lain-lain itu ada yang jenisnya motif ada yang polosan ataupun ada yang warna-warni gitu tapi aku lebih milih yang polosan kayak gini jadi ini ukurannya ya udah aku tunjukin kalian dan ini yang horizontal jadi berdiri gitu dia tuh jadi ini kalau nggak salah aku belinya sama-sama 10-10 harga satu shipper nya itu kalau nggak salah 2.200 berapa yaitu ngaja 2.500 satu shipper nya ini pasti berguna banget buat kalian entah nanti bisa kalian pakai naruh barang apapun itu berguna banget jadi aku mending beli banyak dan juga langsung dapat gratis ongkirnya jadi nanti kalau misalnya memang kita udah nggak butuh nggak pakai laki kita bisa simpen untuk pemakaian barang yang lain nah ini aku nggak apa namanya kemarin malam itu aku ngecek di Shopee ini ukuran berapa sih kok gede banget gitu ternyata ukurannya 40x28 cm dan pas aku lihat ternyata aku check out nya memang itu dan ukuran lain itu nggak ada jadi kan pikirku yaudah ini aja deh besar juga nggak apa-apa nanti akan aku tunjukin ke kalian gimana cara naruh barang di shipper nya kalau misalnya kebesaran oke kita singgirkan dulu shipper nya lanjut kita ke paket yang kedua nah paket yang kedua ini lebih ke skincare bayi nah skincare bayi ini aku dapat rekomendasi sih dari beberapa YouTube juga ini barangnya itu kalau nggak salah ada tiga dalam satu toko yang aku beli nah ternyata aku ada salah beli barang nah salah beli barangnya apa kita cek dulu nah yang salah ini adalah yang kuning ini jadi yang kuning ini aku bingung kenapa aku bisa check out yang ini ternyata aku tuh pengen beli barang untuk perut kembung bayi gitu sebenarnya ada yang merek boots itu harganya lumayan mahal dan akhirnya baru aku buka ternyata sirup kayak gini terus aku baca tapi ternyata penggunaannya tuh di atas 2 tahun apa di bawah 2 tahun ya pokoknya bukan untuk baby newborn gitu karena ini sirup gitu kan maunya aku kayak krim-krim salep gitu ternyata salah aku beli ya udah aku taruh aja dan ini kemasannya agak nggak kesegel ya mungkin karena mau di cek dulu expirednya ini itu krim wajah bayi dari mustela nanti linknya akan aku taruh dimana aku beli tiga produk ini sama zippernya juga akan aku taruh linknya jadi ini untuk krim baby krim bayi dan ini aku ngecek lagi ngeceknya satu-satu ya Tuhan ini salah banget aku beli dan aku baca-baca kenapa aku nggak teliti ya waktu itu umur untuk newborn atau bukan gitu loh malah aku nanyanya yang lain ya namanya juga kita percaya kan terus ini dari mustela juga ini untuk krim ruang popoknya jadi karena bayi itu kan kondisi kondisi area pantat ataupun area sensitif lainnya itu sering ruang apalagi kondisinya kadang cerah di sini kadang hujan jadi perlu banget untuk melembabkan kulit mereka gitu apalagi bayi itu kan ada yang tipenya kering sensitif sama kayak kita ini tiga produk ini aku belinya di Shopee juga nanti akan aku kasih link Shopee nya jadi kalian bisa untuk ibu-ibu bisa beli ya jadi ini aku masih utak-atik yang ini gitu loh kenapa bisa sampai salah beli terus ini aku apain aku diemin aja dulu dan nggak aku buang sama sekali gitu nah nanti untuk masalah perut kembung dan yang lain-lainnya itu sebenarnya perlu sih kita habis mandi bayi itu kan biasanya pakai minyak telon atau yang lain-lain tapi ini khusus untuk mencegah dia itu perutnya kembung karena kan bayi sering perutnya kembung sama kayak kita gitu loh kalau kekurangan cairan dan yang lain-lain nah sekarang kita coba dulu untuk memasukkannya ke zipper jadi ini contohnya ya ini misalnya satu zipper untuk peralatan mandinya dia terus satu zipper untuk bajunya dia satu zipper untuk peralatan setelah mandinya dia kayak gitu maksudnya aku jadi nanti kalau di rumah sakit kita tinggal ambil-ambil aja loh ini loh untuk hari pertama dia kayak di sini udah lengkap nih baju-bajunya udah masuk kayak gitu nah jangan takut untuk kalian ini kegedean sekarang aku mau ngambil baju dulu beberapa baju akan aku ambil sekarang bajunya ini akan aku kasih contoh ke kalian gimana kalau misalnya kita packing menggunakan zipper itu pasti sangat aman banget dan nyaman banget kita jadi nggak perlu repot-repot nyari apa namanya nyari baju-bajunya di gebur-gebur di tas gitu ini aku ambil contoh gurita sarung sama waslapnya jadi kita masukin kayak gini dulu nanti ini perumpaan ini perumpamaan aja ya nanti kan bisa kita pakai jenis yang lain bajunya nanti kan aku cuci dulu setrika baru kita masukin satu-satu ini kayak gini tuh nah karena zipper ini kebesaran kita nanti tinggal lipat aja dia gitu dan kita agak apa namanya longgarin keretannya itu biar bisa dilipat nih tuh aku longgarin dulu tuh jadi dia kempes sendiri dan jadi deh kayak gini nanti mungkin aku kasih tulisan baju bayi lengkap gitu untuk hari pertama hari kedua atau dan selanjutnya gitu dan untuk zipper tempat-tempat skincare dan yang lain juga nanti akan aku kasih tau oke thank you